Pemerintah Kabupaten Situ Bondo menggelar berbagai ragam perlombaan untuk menyambut dan menyemarakan hari ulang tahun RI ke-73. Bertempat di dam pintu lima sungai Sampean Lama, Lomba Panjat Pinang diikuti ratusan peserta. Para peserta dari perwakilan 17 kecamatan Situ Bondo, tidak mudah bagi peserta Lomba Panjat Pinang untuk meraih hadiah yang ada di atas pohon pinang. Lumuran oli di batang pohon pinang menjadi penghalang untuk bisa menaikinya. Masing-masing peserta memiliki waktu 10 menit untuk meraih hadiah yang ada di atas. Namun sejumlah peserta mengaku mengikuti Lomba Panjat Pinang terlebih hanya ingin dan turut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-73. Yang di atas itu, yang terutama yang di atas harus cepat, tayangnya itu harus cepat. Tentunya posisi yang paling bawah harus kuat ya? Harus kuat lagi, yang nomor pertama. Yang sulit itu ya, bagian di bawah, nomor dua, nomor tiga itu udah. Lomba Panjat Pinang cukup hanya dengan kerja tim atau kekompakan ketika memanjat. Lomba tersebut sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat dan menyeruhkan program kali bersih.